Sebuah video yang mendokumentasikan seorang siswa SMK di Globogen, Jawa Tengah, yang mencak-mencak hendak menghajar gurunya viral di media sosial baru-baru ini. Salah satunya diunggah oleh akun TikTok WNTL dengan narasi, seorang siswa SMA ngamuk bentak dan tantang guru di depan kelas. Dalam rekaman amatir berdurasi pendek tersebut memperlihatkan aksi tak pantas pemuda berseragam itu di dalam ruang kelas. Murid laki-laki itu terlihat berdiri menunjuk-nunjuk dan memaki guru berkacamata tersebut di depan teman-temannya. Pelajar tersebut terus berupaya memaksa menghampiri gurunya meski beberapa temannya telah memeganginya. Berulang kali terdengar kata-kata kasar yang keluar dari mulut siswa berbadan tegap itu hingga mengajak sang guru untuk berkelahi. Guru pria berbaju merah tersebut hanya bisa terdiam sembari bengong mengamati perilaku kurang ajar siswanya itu. Peristiwa taetis itu tak sampai berakhir adu joto selantaran teman-teman sebangkunya begitu sigap melerai. Berdasarkan penelusuran kompas.com, insiden memalukan tersebut terjadi di SMK Pembangunan Nasional Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kepala SMK Pemeras Purwodadi, Wudakir, menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan yang dinilai cukup mencoreng dunia pendidikan. Menurutnya, aksi tak terpuji anak didiknya itu berlangsung saat ujian sekolah dua pekan lalu. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Video viral itu direkam salah satu siswa kami saat ujian sekolah dua minggu lalu, kata Wudakir. Senin, 19 Desember 2022. Dijelaskan Wudakir, konflik antara guru dan murid tersebut dipicu persoalan sepele. Wudakir menyebut ada kesalahpahaman yang membuat siswanya berapi-api meluapkan amarahnya. Jadi saat ujian murid kelas 11 tersebut tak terima ditegur dituduh mencontek oleh Pak Guru Kuku, pengajar praktik elektronika, terang Wudakir. Wudakir menyampaikan permasalahan tersebut seketika itu juga sudah dimediasikan secara internal. Ia pun meminta publik untuk tidak membesar-besarkan. Hari itu juga kami selesaikan. Orang tua siswa dan yang bersangkutan kami panggil. Didamaikan dan diberi pembinaan, ungkap Wudakir. Kapolsek Purwodadi AKP Deddy Setianto membenarkan perihal tersebut. D. Eddy pun memastikan persoalan itu sudah tuntas dan tidak sampai melebar kemana-mana. Sudah diselesaikan dengan kekeluargaan melalui sekolah, pungkas Deddy. Terima kasih. Terima kasih.